Selamat sore teman-teman, setelah kami mengunjungi tiga lokasi yang pernah disinggai Pangeran Sambil Nyawa atau Mangkun Negara pertama kami akan melanjutkan perjalanan masih di Kesamatan Jumapulo yang kami sebut Jelajah Jumapulo dimana lokasi-lokasi yang akan kami Lintas ini adalah wilayah Kecamatan Jumapulo, Kabupaten Karanganyar, Solo Raya, Jawa Tengah Jumapulo sendiri merupakan salah satu dari 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar Sementara lokasi Kecamatan Jumapulo berada di sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Karanganyar yang jarangnya sekitar 18 Kilometer Nah dari tiga lokasi yang pernah kami kunjungi yakni Sendang Dahar, Pundensono dan Guosala Kami akan melanjutkan perjalanan melintas di Dusun Babatan menuju Dusun Watas Kelurahan Jumantoro Sementara Dusun Babatan yang kami lintasi ini termasuk wilayah Kecamatan Jumapulo tapi di bawah Kelurahan Kedawung Sementara Watas yang akan kami tuju nanti adalah termasuk Kelurahan Jumantoro Saat ini kami sudah meninggalkan Sungai Salak dan jalannya menanya ke atas akan menuju Dusun Babatan Jalan di sini meskipun di pedalaman cukup bagus yang terdiri dari jalan beton yaitu dibangun dari dana desa Dari pemerintah pusat sejak era pemerintahan Presiden Jokowi Dan kondisi di sini cukup sepi Pekarangan warga rata-rata juga cukup luas Antara 3.000 sampai 5.000 meter persegi Di rumah warga juga antar satu dengan yang lain jaraknya cukup jauh Bisa ratusan meter bahkan ada yang lebih dan inilah Dusun Babatan yang Kami lintasi dan saat ini sudah Mencapai kira-kira Pertengahan Dusun Dan suasana sore ini Selain mendung juga Cukup sepi karena warga di sini rata-rata Berprofesi sebagai petani Sehingga jika Pagi dan sore hari Mereka tidak berada di rumah Karena pergi ke ladang maupun ke sapa Sementara Kalangan muda di warga desa ini rata-rata Merantau baik ke Jakarta maupun ke Luar Jawa Dan sore ini kebetulan tidak hujan Meskipun cuaca mendung Dan jalanan memang tampak sepi sekali Meskipun memang Tidak hujan dan hanya sekali-sekali kami Menemui satu dua orang yang berada di pinggir Ataupun di depan rumah mereka Dan rumah mereka rata-rata cukup rapi Sementara Lahan mereka juga Tertata cukup rapi Dan Seperti di desa-desa lain Kanan-kiri jalan masih banyak Pohon yang Membuat Suasana Semakin rindang dan teduh Dan saat ini kami Masih terus melaju di diusun Babatan, Kelurahan, Kedaung, Kecamatan, Jumapolo Dan memang Sangat sepi Bahkan Sejak kami berangkat Tadi dari Sungai Salak Ataupun Jembatan Sungai Salak Jarang sekali menemukan Atau perupasan Warga Dan setelah Dusun Babatan ini Kami akan melintas Di Kawasan Pekarangan Ataupun Tegalan Di Kawasan Pasir Dan kanan-kiri Jalan ini Di kawasan Tegalan Pasir Ini memang Tidak ada rumah Hanya Perupat Tegalan Ataupun Ladang-ladang Warga Sekitar sini Ada juga Warga yang Cukup jauh Dari sini Memiliki ladang Di Kawasan ini Ladang-ladang Di Kawasan Pasir Ini memang Tidak rata Hanya Kanan-kiri Pinggir jalan Memang kelihatan Tetapi semakin Keselatan maupun Ke utara Semakin Ke bawah Semakin ke bawah Karena di bawah sana Ada sungai Saat ini kami Melintas menuju Ke arah timur Dan Suasana Semakin sore Semakin sepi Dan kalau Malam hari Jarang sekali Ada kendaraan Yang lewat di sini Karena memang Kawasan ini Jarang ada Warga Ataupun Bukan Perkampungan Sehingga memang Biasanya Hanya Hingga sore Hari Ada warga Yang melintas Di Jalan ini Dan Selain Ditanami Palau Wijau Selama Musim Hujan Kanan-kiri Ini juga Ada yang Dimanfaatkan Untuk Pertanagan Ayam Dan inilah Di ujung Desa Kawasan Pasir Dimanfaatkan Dimanfaatkan oleh Investor Yang biasanya Datang dari Luar Dusun Mereka Melakukan Usaha Ternak Ayam Potong Karena Memang Ternak Ayam Potong Ini harus Mendapat Atau Persetujuan Dari Warga Sekitar Supaya Mereka Tidak Merasa Terganggu Dengan Suasana Lingkungan Mereka Dan Tampak Di kanan-kiri Jalan Banyak Juga Pohon Jati Maupun Pohon-pohon Rijuan Yang Lain Dan Kami Terus Melanjut Mempunyai Sangat Sepit Dan Tampak Beberapa Kandang Ayam Seperti Kanan Jalan Yang Hampir Untuk Ini Ada Kandang Ayam Nanti Hingga Ujung Di jalan Juga Ada Kami Sudah Belok Ke kanan Menuju Dusun Watas Sementara Jika Belok Ke kiri Menuju Dusun Semenco Masih Kelurahan Jumantoro Dan Kalau Terus Sampai Kematese Maupun Ke Mengatek Dan Tawang Mangu Kami Sedang Menuruni Jalan Menuju Ke arah Dusun Watas Kelurahan Jumantoro Dan Sebelah Kiri Yang Berlintesa Ini Juga Kandang Ayam Ataupun Peternak Peternakan Ayam Mele Warga Maupun Investor Yang Datang Datang Dari Luar Wilayah Ini Dan Jalanan Ini Memang Cukup Becil Dan Jarang Sekali Kami Berlepasan Kendara Lain Hanya Sekali Ada Kendaraan Radua Yang Melintas Di Zerah Ini Jika Ada Kendaraan Besar Yang Melintas Ini Memang Salah Satu Kendaraan Harus Mengalah Mencari Lokasi Yang Agak Luas Sehingga Kendaraan Besar Tadi Bisa Melintas Dengan Baik Dan Sebentar lagi Kami Akan Merwati Jemata Dan Jalanan Ini Akan Terus Menurun Bahkan Untuk Pengendara Yang Jarang Lewat Sini Memang Harus Berhati Hati Karena Kondisi Memang Lumayan Curam Dan Hanya Pas Satu Kendaraan Untuk Melintas Atau Yang Bisa Dilintasi Di Kawasan Ini Jalanan Makin Menurun Semakin Menurun Dan Di Bawah Tanah Ada Sebuah Sungai Dan Nanti Ada Jembatan Kecil Dan Kami Terus Melintas Namun Suasana Memang Cukup Nyaman Dan Asri Karena Semakin Menurun Tampak Di Sebelah Sana Ada Beberapa Hamparan Sawah Dan Sekarang Jalan Sudah Mulai Menanjak Lagi Dan Akan Terus Menanjak Akan Sampai Di Dusun Watas Kelurahan Jumantoro Itulah Informasi Yang Dapat Kami Sampaikan Buat Teman Teman Mudah Mudah Beron Pak Dan Kami Akan Melanjutkan Jelajah Jumantoro Ini Di Kesempatan Berikutnya Demikian Terima Kasih Salam Dari Kami Selamat Sore Sampai